Intro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Bersama-sama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi dan advorkasi pembentukan kabupaten kota layak anak di Hotel Grand Tembaga Hadir dalam sosialisasi tersebut PLT Bupati Mimika Yohanes Basang Kepala Dinas DPPP AKB Provinsi Papua Anike Rawar Kepala Dinas DPPP AKB Kabupaten Mimike Alice Irene Wanma Perwakilan masing-masing OPD Pemkap Mimika Perwakilan TNI Polri, Bank Swasta, Forum Anak Mimika, TPPKK Mimika, Perwakilan PTFI, dan Perwakilan Lembaga Agama di Kabupaten Mimika Dalam sambutan PLT Bupati Mimika Yohanes Basang yang sekaligus membuka sosialisasi kebupaten kota layak anak tersebut mengungkapkan faktor pengaruh terbesar dalam mutu kembang anak 99% dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya Menurutnya, lingkungan keluarga merupakan dasar dalam pembentukan karakter anak ke depan Oleh karena itu dirinya mengajak seluruh pihak yang hadir agar hasil dari sosialisasi bisa diimplementasikan kepada masyarakat agar bisa berkembang Bagaimana lingkungan itu? Lingkungan itu 99% mempengaruhi, mempengaruhi, sekalian mempengaruhi pola dan tingkat langsung di depan Lingkungan itu, tentang mulut dalam keluarga Nah, oleh karena itu mati, nantinya ada materi-materi yang disampaikan oleh darah sumber Saya harap itu bagaimana sih kita memulai dari tengah-tengah keluarga Keluarga itulah paling fundasional, fundamental dalam menciptakan seorang manusia yang hebat Dia yang mencintai keluarga Bagaimana sih kita menciptakan suasana di keluarga, suasana di tengah masyarakat, suasana di tengah gereja, di suasana di tengah mesjid, di suasana di tengah bulan Bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang bagi anak-anak kita ada uang untuk itu Ada kreativitas untuk berkembang Jadi, saran saya, nanti kalau sudah terbentuk gini, tim atau pengurusnya, hal ilmu yang kalian dapat di sini Itu dibiluskan, ditulangkan kepada yang lain, supaya berkembang Sehingga, nantinya anak-anak kita itu lahir, anak-anak dari Mimika Anak yang hebat, akhirnya tinggi, anak-anak yang cerdas Sementara itu, Kepala Dinas DPPPA KB Provinsi Papua, Ani Kerawar Mengajak seluruh komponen pemerintah dan swasta Membangun komitmen bersama Guna mewujudkan program Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Mimika Ditambahkannya ada 24 indikator pendukung untuk melaksanakan program KLA ini Salah satu preserat penunjang program KLA ini adalah harus memiliki akta kelahiran Anike pun berharap setelah adanya sosialisasi KLA ini Ada tindak lanjut dari Kabupaten Mimika Yang mewujudkannya dalam bentuk peraturan daerah Agar 24 indikator penunjang KLA ini dapat terlaksana Bersama-sama membuat pemikiran bersama dan membuatkan hasil untuk menikah 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 kekuatan layak. Dalam menikah kekuatan layak pertama itu ada 24 penikatan dan harus kekuatan ini menikah kekuatan layak karena harus ada 24 penikatan. Salah satu syarat saja yaitu menikah kelahiran. Nah ini dikiritaskan kepada saya lihat dulu di sini dan saya lihat bahwa banyak anak-anak dari penika, penawang, penggiran. Opa yang sampai saat ini belum ada ke kelahiran. Terus untuk itu dari pertemuan Indonesia ini kami akan dilakukan yang terkait. Terus itu tentang sosial, dengan sisi kata, dengan sisi kumpulan lain sebagainya. Sementara itu Kepala Dinas DPPP AKB Kabupaten Mimika Alice Irene Wanma menyambut optimis kegiatan sosialisasi dan advokasi KLA ini. Dikatakannya Kabupaten Mimika dalam menunjang program KLA ini tahun lalu sudah membentuk forum anak sebagai sarana pembinaan anak di Mimika. Alice pun berharap dengan program KLA ini mampu memberikan kontribusi dalam pembinaan anak di Kabupaten Mimika mulai dari 0 bulan sampai usia remaja. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Mimika. Dalam kali ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Anak dan Kurga Berencana yang boleh merencanakan kegiatan di Kabupaten Mimika. Karena kami juga ingin seperti Kabupaten lain untuk menjadikan Kabupaten ini Kabupaten layak anak. Karena kami lihat dari terdata yang ada, kekerasan anak maupun jumlah anak-anak iPhone maupun anak-anak Kartel. Sudah banyak ada di sini, dalam usia-usia sekolah mereka tidak sempat, mereka selalu melakukan kegiatan yang sebenarnya mereka tidak boleh lakukan. Jadi kami bertempat sekali karena lewat Kabupaten layak anak ini harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan Kabupaten-Kabupaten layak anak. Nah kami sudah, tahun lalu kami sudah membentuk forum anak, sehingga itu pantas. Kami merasa bersyukur sekali bahwa Provinsi bisa datang untuk langsung kami bisa bentuk Kabupaten ini sebagai Kabupaten layak anak. Tadi kita dengar bahwa anak-anak ini sangat pentingnya di pasar depan mereka, karena mereka adalah generasi penuh yang akan meneruskan perjalanan kehidupan yang ada di Kabupaten Mimika ini, sehingga harus cepat kami bentuk ini, Kabupaten layak anak ini. Dan mereka, ya, hak-hak dasarnya harus diperhatikan, ya. Kegiatan sosialisasi ini pun direncanakan akan digelar selama dua hari pada 16-17 Mei 2018. Tim Liputan Papua MCTV Tim Liputan Papua MCTV Tim Liputan Papua MCTV